mcvalen choice indonesia nah teman-teman ini adalah Bane ya yang pakai jaket lihat jaketnya kegedean gomber dan teman-teman di sini si Bane ini merupakan figur yang teman-teman hanya dapatkan kalau teman-teman mengikuti pembelian build a figure dari yang sebelumnya tapi disini teman-teman mcvalen itu memberikan alternatif lain untuk mendapatkan figure band yaitu dengan cara membelinya ketika dengan versinya dengan pakai jaket ya dan ini adalah merupakan sejarah teman-teman kenapa saya bilang sejarah karena ini pertama kalinya mcvalen itu mengeluarkan figur dengan jaket jahit ya bukan jaket sklaptingan seperti misal ini yang sklaptingan ya tuh ini bahan plastik yang dipres nah sedangkan yang di sini itu menggunakan dia jaket yang dijahit dan ini teman-teman bisa dilepas bisa dilepas tuh ya Nah apakah secara Bane ini sama-sama aja teman-teman nggak ada perbedaan ya sklaptingan muka sama badan sama tangan sama yang beda itu hanyalah di sini teman-teman mendapatkan aksesoris jaket yang juga teman-teman bisa lepas pasang nih teman-teman kalau misalnya teman-teman lihat ya kalau teman-teman lihat memang secara gambarnya pun ini jaket lumayan mirip teman-teman tidak dia tidak terlalu fit to body ya dia lebih terlihat gombor tuh ya ya sih memang ya di detail seperti ini tidak nampak karena ya ini jahitan teman-teman serba terbatas lagi untuk pembuatan dengan jumlah yang sangat banyak jadi untuk figur ini teman-teman sangat menarik sih karena ini figur bersejarah banget buat saya untuk McFarlane karena figur pertama kali dia mengeluarkan figur dengan jaket yang dijahit ya nah padahal memang jaket yang dijahit ini teman-teman saya yakin harga produksi juga tidak murah karena ini dikerjakan secara manual tidak menggunakan mesin ya sedangkan kalau jaket yang sklaptingan itu kan tinggal bikin catakannya aja ya unda undi sih mahalnya seberapa tapi memang ketika dia harus ngebuat untuk si Ben ini mungkin sih catakannya harus bikin lagi sehingga lebih murah dan make sense untuk jaket yang dijahit seperti ini untuk tapi memang kekurangan teman-teman kalau teman-teman membeli figur yang ini itu teman-teman tidak mendapatkan aksesoris tangan ya semuanya genggam sedangkan teman-teman mendapatkan dari buff ya buff The Dark Knight trilogy teman-teman akan mendapatkan tiga pasang tangan untuk si Ben jadi banyak banget eh bukan tiga mungkin empat pasang mungkin singkat saya teman-teman coba cek aja di video sebelumnya jadi ini banyak banget teman-teman tempat tangannya bisa macam-macam nah ini kalau didirikan ya sebentar kalau didirikan ya jadi ini adalah Bane ketika dia berantem dengan Batman teman-teman nah apakah ini bisa dilepas tentunya baju ini teman-teman bisa dilepas coba kita lepas ya tuh bisa dilepas nah ya jadi ini teman-teman jaketnya jahitannya juga lumayan rapi ya untuk harga ada figur sekian-sekian apakah ini teman-teman bisa dapatkan di toko TK saya belum tahu tapi memang yang menjual ini kebanyakan itu para toko-toko yang melayani pre-order seperti A&M Toys Daud Lander terus juga ada Gongzai nah itu yang saya tahu teman-teman melayani PO dan kalau teman-teman kepengen ngecek figur-figur unik dari McVarland Toys yang mungkin tidak masuk Indonesia teman-teman ikutin aja PO nya mereka ya cek aja di Facebook atau di Google ya teman-teman tuh tidak ada perbedaan ya semuanya Syama Oke teman-teman pun lebih itu aja video review saya kali ini dan terima kasih sudah saya mengikuti Sibiru Toys Sibiru Toys sampai sekarang ini udah 700 mau deket 800 subscriber apakah ada giveaway tentunya tidak ada karena aku YouTube ini tidak ada duitnya yang ada keluar duit untuk nge-review review demi teman-teman dan memang karena juga ya figur McVarland juga tambah mahal teman-teman ya saya juga sekarang sih sekarang untuk nge-review itu juga mungkin tidak sesing dulu saya juga memilih untuk nge-review figur-figur yang menurut saya sih layak di review karena sangat banyak sekali kalau di review semua juga tekor teman-teman kalau teman-teman mau patungan nih buat bantu saya nge-review atau dari sponsor kalau ada tokoteka hmm silahkan karena saya mungkin satu-satunya akun YouTube di Indonesia yang mereview banyak dari figur-figur McVarland Toys only ya dan buat kelanjutan dari akun ini mungkin saya juga akan coba untuk nge-review mungkin komik juga yang berhubungan dengan dengan mainan ya komik mungkin ya beberapa komik yang saya koleksi baik itu Indonesia maupun komik-komik barat ya nah ini teman-teman jadi teman-teman kurang lebih itu aja thank you banget sudah menonton review ini sampai jumpa di video-video oh oke teman-teman sorry 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 sebentar ya yang bikin beda disini adalah sedikit teman-teman nih lihat catnya untuk yang dapet jaket itu dia kakinya tuh lebih glossy teman-teman sedangkan yang disini tuh dia lebih ada wash-washnya gitu ya nah ini lebih glossy dia teman-teman nah itu aja sih bedanya sih secara cat ya tapi overall semua sama dan bedanya cuma di jaket sama di catnya doang pada kaki oke teman-teman thank you sampai jumpa di video-video berikutnya goodbye bye bye